Intro Setelah berjaya di ajang balap WSBK dan MotoGP Pabrikan sepeda motor asal Italia Ducati dikabarkan akan segera terjun untuk mengikuti balap motocross Ducati telah mempersiapkan prototip motocross yang telah mereka kerjakan selama 2 tahun terakhir Nantinya, prototip ini akan diikutsertakan dalam ajang balap motocross Italia tahun 2024 mendatang Dan rencana kedepannya, Ducati juga akan mengikutsertakannya pada ajang balap motocross kelas dunia MXGB Dalam pengembangannya, Ducati mengandeng Antonio Cairoli yang tak lain adalah seorang pembalap motocross dengan 9 gelar juara dunia Antonio Cairoli akan turun di kejuaraan motocross Italia bersamaan dengan Alessandro Lupino sebagai pembalap Sekaligus menjadi test rider yang akan memberikan masukan untuk pengembangan motocross Ducati ini Sedangkan untuk tim balapnya, Ducati telah mengontrak Midi Racing yang sudah mempunyai banyak pengalaman di pedok balap motocross Sejauh ini belum ada informasi mendalam soal bagaimana detail dan spesifikasi motocross Ducati ini Namun, kabarnya mesin motocross tersebut akan dibekali dengan teknologi katup desmotromik Alias teknologi buka-tutup clap dengan roker arm khusus tanpa komponen per clap Yang mana teknologi ini juga disematkan Ducati pada produk sportsback maupun motor prototipe mereka Tidak lama setelah berita motocross Ducati beredar, beberapa hari yang lalu Ducati merilis video seputar pengembangan mesin terbaru mereka Yang dinamai sebagai Ducati Super Quattro Mono Super Quattro Mono sendiri berasal dari rasio ekstrim antara bore dan stroke Di mana ukuran bore mesin ini mencapai 116 mm Yang dipadukan dengan panjang stroke 62,4 mm Sehingga menghasilkan kapasitas mesin sebesar 659 cc Basis mesin ini berasal dari mesin Panigale 1299 V2 Yang diambil satu silindernya saja Di mana mesin ini sama-sama punya diameter piston ekstrim 116 mm Hanya saja untuk mesin Super Quattro Mono Ukuran stroke-nya sedikit diperpanjang sebanyak 1,6 mm Konsep mesin silinder tunggal ini sebenarnya bukan kali pertama dilakukan Ducati Karena pada tahun 90-an mereka pernah melakukan hal serupa pada Ducati Super Mono Untuk meredam getaran yang sering terjadi pada mesin silinder tunggal berkapasitas besar Ducati telah menyematkan 2 buah balancer yang dipasangkan pada bagian depan dan juga bagian belakang krek asnya Mesin ini mengaplikasikan teknologi katup desmotromic Rasio kompresi 13,1 banding 1 Pengkabutan BPM Full Injection dengan turtle body tunggal 62 mm Serta transmisinya 6 speed Tenaganya diklaim mampu mencapai 77,5 HP di 9.750 RPM Serta torsi puncak 63 Nm pada 8.050 RPM Dengan menambahkan opsional pilihan kenalpot Thermic Noni Ducati mengklaim tenaga mesin ini bisa meningkat menjadi 84 Tp Dan torsinya mencapai 67 Nm Jika dilihat dari segi kubikasi dan juga range tenaganya Kemungkinan mesin silinder tunggal Ducati ini akan bersaing langsung dengan mesin LC4 Alias mesin silinder tunggal 693 cc KTM Yang juga disematkan pada haski farna maupun gas-gas pada produk motor trail dan supermoto Hal ini didukung kuat oleh foto spy shoot yang beberapa waktu lalu diunggah oleh Motorcycle News Dimana dalam foto tersebut terlihat jelas bahwasannya supermoto yang disinyalir milik Ducati ini Tampil dengan bodi hitam polos Menggunakan mesin silinder tunggal dengan silinder kenalpot 2 buah di bagian belakang Berbeda dari supermoto Ducati sebelumnya yaitu hipermotor Motor ini tampil menggunakan swing arm ganda Serta pengereman depan radial single disc Yang mana spesifikasi tersebut mirip-mirip dengan KTM 690 SMC Sedangkan untuk kaki-kakinya menggunakan file gas wheel Namun untuk sektor rangkanya belum begitu jelas Akan tetapi kalau dilihat dari tampilan subframe-nya Sepertinya motor ini akan menggunakan tipe rangka tralis layaknya Ducati hipermotor Kabarnya motor baru Ducati bermesin single silinder ini Akan dirilis pada ajang pameran ECMA Motorcycle Show di Milan, Italia Yang akan berlangsung mulai tanggal 7 November 2023 mendatang Nah oke mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video pengrosi selanjutnya Terima kasih sudah menonton